Banyak diam Paham dengan bahasa saya Allah Oma Lagi ngobrol Oma gak tau namanya siapa dan siapapun kalian Yang bertanya Kepada Oma Oma bukan mengklarifikasi Oma bukan ingin Siapapun yang berkata Biarkan saja lah itu sedang Memacu dan Memecut kita untuk maju Biarkan saja lah dijadikan lah itu Bendahara perkataan kita Bendahara Bendahara Pengalaman kita Jangan sampai seperti Kita ini ngikutin Seperti itu Allahu Akbar Weh Makin ganas Makin ganas Sini merasain Makin ganas Makin yang Terima kasih telah menonton Semoga yang subscribe Diampun dosa dosa Dengan sesi uji nyali Omah Yang tadi dimana Omah kan uji nyali di depan Toilet dan di atas Yang tadi hampir Bang Kiri jatuh Saya hampir jatuh Dan memang katanya Sering kali banyak yang jatuh Jadi Omah itu ingin membahas tentang Histori tempat ini Yang perawangan Omah ya Omah Oke Omah silahkan Jangan lama-lama ya Eh maksudnya jangan jauh-jauh Tidak lama Tidak lama ya Hati-hati ya Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah Wa syukurillah Wa ni'matillah Wa lahawla Wa la kuwata illa billah Ashadu ala ilaha illallah Ashadu anna muhammad Rasulullah Pak Mirsa Ketemu lagi dengan Omah disini Ya Allahumma sholi Ala sayyidina muhammad Omah baru ditinggalin sebentar Ramah anak-anak Omah Udah bunyi aja Lagi rame Ma ya Enggak terlalu berisik Pak Mirsa Jangan tinggalin Omah ya Temenin Omah Terus dukung Omah Ya Para subscriber Anak-anakku sekalian Saudara-saudaraku sekalian Ya Dimanapun berada Ayhanda Ibunda Dimanapun berada Semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat Selalu dalam penimpahan rahmat Rizki dari Allah Dan Semoga segala doa Segala harapan Segala cita-cita Segera menjadi satu kenyataan Di ijabah Segala doa kalian Amin Ya Rabbal Alamin Untuk para subscriber yang sudah Membeli produk Lorong misteri Kaos lorong misteri Terima kasih banyak Atas Kebaikannya yang sudah Membeli Membeli baju Semoga manfaat Bajunya Mudah-mudahan menjadi Satu Semangat kalian Jadi kalau nonton Lorong misteri Cepat pakai baju Lorong misteri Seakan-akan Kalian mengikuti kita Kadang-kadang gini Aku mau ikut dong Bang Hadi Bang Heri Saya mau ikut dong Uji nyali Nah Siang sudah punya baju Cepat pakai baju itu Dan pantengin omah Atau pantengin Bang Hadi Atau pantengin Bang Heri Pakai baju itu Dan seakan-akan Anda lah yang sedang Uji nyali Setuju? Kalau yang setuju Silahkan Ditulis komentarnya Pemirsa ini sekolahan Sekolah negeri yang ada di Banten Yang kedua kalinya Oma Mendapatkan Dan mengikuti Allahu Akbar Mengikuti Allahu Suhara Mengikuti Mengikuti Lorong misteri Explore Lorong misteri Family Bahwa Padahal sih Sekolahannya sih Belum ancur-ancur banget Tapi lumayan eksistensinya Membuat hati berdebar Karena disini tuh Yang menjaga itu Tadi Anaknya jatuh Terpleset dari atas Langsung sama omah Omah tarik Sama tuntun ya Duduk di samping omah Omah tanya Siapa namanya Namanya Dela Dela sekolah Kelas berapa? Kelas 2 SD Katanya seperti itu Mau apa Kenapa bisa lari-lari gitu Katanya mau nemuin mamahnya Mamahnya ada dimana? Mamahnya ada di bawah Ada disini katanya Terus bercerita Yang membuat omah terperangah itu Cerita Semoga Apa yang tadi Anak itu ceritakan Semoga ter Terdapat atau Ter Apa namanya Di Ini ya Di kamera Ternampak Jadi Bahwa Anak tersebut itu Mamahnya meninggal dunia Pada saat melahirkan Dela Dela itu katanya Dela itu katanya Dari kecil sampai Sampai sudah meninggal dunia pun Dela itu katanya Selalu dengan mamahnya Sampai disini pun Dengan mamahnya Iya Mamahnya selalu Nungguin katanya Seperti itu Ternyata Mamahnya itu Kisahnya itu Kalau kita dengarkan Dari kisah anak itu Jadi mamahnya itu Disesar Jadi pada saat Meninggal Sudah meninggal dunia Langsung disesar Anaknya di Di Allahu Akbar Anaknya itu Diselamatkan Ya Akhirnya perutnya itu Buncah Pecah Seperti itu Jadi mamahnya itu Berarti saya bilang Mbak 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 Mbaknya sendal bolong Dalam arti Bukan bolong Di belakang Tapi bolongnya di depan Seperti itu Lalu Dipisualisasikan oleh Bang Heri Yang Yang tadi Barusan dipisualisasikan Dan Dan tadi juga Bang Heri ternyata Hampir terpleset juga Seperti tadi Dela itu pun terpleset Ternyata Bang Heri pun terpleset Gitu Saya sampai Berang hati-hati Hati-hati Gitu Yang Allahu Akbar Ya Yang namanya Seperti itu Emang gitu Para pemirsa Allahu Akbar Suara 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 Jangan bikin takut Jangan bikin kaget Biasa-biasa Aja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah A'udhu bi kalimatillahi tamatimengsari makhalaq A'udhu bi kalimatillahi tamatimengsari makhalaq Ini jurusnya Bang Heri Jurus Bang Heri A'udhu bi kalimatillahi tamatimengsari makhalaq Barang siapa? Allahu Akbar Barang siapa yang setiap pagi-paginya Setiap subuh membaca A'udhu bi kalimatillahi tamatimengsari makhalaq Sebanyak lima kali Maka kau akan dijauhi dari segala musibah Dari segala musibah ketakutan Segala musibah apapun Baca ya Allahu Akbar Disini kamar mandi Pemirsa Disini namanya Buat nyimpen air apa? Tower ya Eh tower Apa sih? Tuh Itu apa ya namanya Oma bilang kayak dirigen gede Torn Disini di bawah sini ada Jet pumpnya Disini Jadi ini Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah Aduh bunyi-bunyi-bunyi Hanya bunyi Astagfirullahaladzim Jadi seperti itu Pemirsa Banyak sekali Para subscriber yang bertanya pada Oma Oma akan membahas sedikit Yang bertanya kepada Oma Yang mungkin Seharusnya Oma tidak perlu jawab Tapi untuk menyenangkan Yang bertanya Oma pasti jawab Oma Mau minta klarifikasinya dong Bang Hadi Kenapa Anaknya Oma Tidak bisa baca ayat kursi Pemirsa Terkadang Apa yang kau pandang Belum tentu Apa yang kau lihat Apa yang kau dengar Belum tentu Apa yang kau sirat Semoga kau paham Dengan kata-kata saya Saya ulangi Yang kau pandang Jangan berisik Aja Orang lagi cerita Yang kau pandang Belum tentu Apa yang kau lihat Yang kau dengar Belum tentu Apa yang kau sirat Jadi seperti ini Apa makna dari kalimat saya Kalimat saya Belum tentu yang kau pandang Bang Hadi itu Seperti apa yang kau lihat Bisa jadi Bukan Oma Memenangkan Bang Hadi Bukan Oma Memojokan kamu Kita sama-sama Sedang berbicara ya Saya ambil benang Tarik benang Saya putuskan Saya jadi orang tengah-tengah Saya tidak mau bicara Bang Hadi gini Kamu gitu enggak Jadi saya bicaranya Seperti itu Yang kau pandang Belum tentu yang kau lihat Yang kau dengar Belum tentu yang kau sirat Seseorang Banyak sekali Orang yang berkata Bahwa saya mampu Dan terkadang Manusia lebih percaya Kepada orang yang berkata Bahwa saya mampu Orang kebanyakan manusia itu Tidak pernah percaya Kepada orang yang mengaku Bahwa saya Enggak mampu Dan kebanyakan manusia itu Lebih percaya Kepada orang yang berbicara Kebanyakan manusia Tidak pernah percaya Kepada orang yang banyak diam Paham dengan bahasa saya Allah 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 Ntar dulu ya Neng Sundel Diam Oma Lagi ngobrol Oma gak tau namanya siapa Dan siapapun kalian Yang bertanya kepada Oma Oma bukan mengklarifikasi Oma bukan ingin Membaguskan Bukan, tapi Oma Sedang berbicara kepada Siapapun itu yang bertanya Menjadilah manusia yang pandai Menjadilah manusia yang pandai Memandang Yang belum tentu Apa yang kau pandang Benar Apa yang kau lihat Seperti contoh Bang Hadi selalu berkata Saya gak bisa Saya gak bisa ayat kursi Bisa jadi Bang Hadi merasa Kalau saya tiba-tiba Kepleset membacanya Pasti saya dihujat Seperti itu Bisa jadi Bang Hadi berpikiran Satu seperti itu Satu Kedua Bang Hadi bisa jadi Ah biarlah Orang mau berkata apa Saya gak bisa juga Gak apa-apa Seperti itu Ya Lebih baik Biarinlah saya mau dibilang bodoh Terserah saja Nah daripada Nanti saya baca Tiba-tiba saya Salah sedikit Menjadi satu bumerang Menjadi satu bumerang Tapi yang pasti Allahu Akbar Yang pasti Bang Hadi Tidak seperti apa Yang kau dengar Dan yang kau sirat Apa yang kau pandang Dan apa yang kau lihat Ya Kalau katanya itu Lihat saja lah Kenali saja lah Bang Hadi Kalau belum Dibilang fans Kalau belum kenal Bang Hadi dan Bang Harry Ya Jadi seperti itu ya Para subscriber Oma sedikit berkata Terkadang manusia itu Senang Dan percaya Kepada orang Yang menjual kecap Waalaikumsalam Salamlikum terus Gedor-gedor Salamlikum Enggak Diam dulu Ntar Oma lari nih Oma lagi nemenin dulu Begitu pemirsa Sama mana tadi Lupa saya Kebanyakan orang percaya Dengan Dengan penjual kecap Orang percaya sekali Dengan Penampilan seseorang Ya Dan kenapa Manusia zaman sekarang itu Mudah sekali Menjadi orang Yang gampang sekali Menilai seseorang Dan Langsung Mengecap seseorang Dengan kalimat yang tidak baik Kenapa Zaman sekarang Seperti itu Dari zaman dulu Sudah ada Tapi zaman dulu Enggak terang-terangan Kalau zaman sekarang Sudah terang-terangan Iya Makanya Saya kalau bicara Sama anak-anak Biarkanlah Siapapun yang berkata Biarkan saja lah Itu sedang Memacu Dan Memecut kita Untuk maju Biarkan saja lah Dijadikan lah itu Bendahara perkataan kita Bendahara Bendahara Pengalaman kita Seperti itu Jangan sampai Seperti kita ini Ngikutin Seperti itu Ya Jadi Para subscriber Allah Menjadilah manusia-manusia Yang bijak Manusia-manusia Yang bisa untuk Menghargai seseorang Manusia-manusia Yang bisa untuk Menjadi Pemberi semangat Untuk orang lain Agar kita ini Manfaat Hidup kita Manfaat Untuk orang Ya Karena orang yang Manfaat untuk orang lain Itu Itu nanti yang Dibantu oleh Allah Untuk masuk ke dalam surga Tanpa dihisap Percaya Allahu Akbar Yang penting Ibadah Gitu Ya Kalau zamannya Nabi Muhammad Zamannya Nabi Muhammad Kalau orang yang Senang bergibah Ya Itu Kalau orang bergibah Di sini Sudah wanginya Kemana-mana Si A bergibah Oh baunya Udah kecium Sampai ke kota Bahkan sampai ke kota Mekah pun kecium Itu busuk Bau busuknya Oh berarti Ini di sini Ada yang sedang Ngomongin orang Seperti itu Kalau zaman sekarang Tidak Saking sudah Kebanyakan orang gibah Sedang kebanyakan orang gosip Jadi gak bau Sudah tidak bau Ya Sudah tidak bau Ada di sini Ada orang tukang ngomongin Situ Sudah gak bau Gak ada Gak ada bau-bau Ya sudah lah Gitu Bumirsa Saya mengucapkan Banyak terima kasih Atas komentar Apapun Untuk kami Apapun perkataan kalian Kami terima Perkataan Apapun kalian Kami dengar Kami baca Kami berterima kasih Apapun itu Bentuk apapun Saya mengucapkan Banyak terima kasih Tidak bisa Ada Tidak dijadikan Untuk patah semangat kami Sebagai lorong misteri Ya Terima kasih Terima kasih Kepada seluruh Subscriber Yang selalu mendukung kami Yang sudah Meng-share Film-film kami Video-video kami Ya Yang sudah Melike Film-film kami Yang sudah Subscribe Channel kami Terima kasih Terima kasih banyak Tanpa kalian Kami tidak akan pernah Sukses Tanpa kalian Kami tidak akan Pernah sampai Semaju ini Tanpa perhatian Dan cinta kalian Lorong misteri Tidak akan Pernah jaya Sampai berdiri Saat ini Bahkan Omah pun Ikut turun Semoga siapapun juga Yang dimanapun juga Selalu mendukung Omah Memetik Iktibar Apa yang telah Omah sampaikan Semoga Adanya Omah hadir Di Lorong misteri Family Memberikan satu manfaat Untuk kalian Sehingga dapat Mengisi Kosong-kosongnya Yang ada Selah-selahnya Dipenuhi Oleh kebaikan Yang diberikan Oleh kalian Untuk Omah Terima kasih Manah Allahuakbar Makin ganas Makin ganas Sini mau ngerasain Enggak Jemput Omahnya Subscriber Jangan tinggalin Omah Kalau sebelum dijemput Tolong share Like Banyak yang nonton Untuk Omah Biar kamu dapat Pahala Kamu masih dapat Pahala banyak Allahuakbar Allahuakbar Saya doakan Kamu menjadi Ahlul Jannah Saya doakan Kamu menjadi Orang Yang Masuk ke dalam surga Tanpa dihisap Mana Bang Heri Acapet Jemput Oh itu dia Sini cepetan Cepet Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah Omah Selesai Sukses Omah Yang gak gagal Gak melambaikan tangan Sini Sini Gedebrugan Semua Gedebrugan Semua Makin Makin Iya Ada yang ngomong aja Di atas Ada yang ketawa Di atas Ada yang berdiri Perasaan Berdiri Di sini Banyak Perasaan Tapi yang Gak tau deh Mudah-mudahan Dan anak-anak Banyak mengeliling Omah di sini Berdiri di sini Dan mamahnya pun Menghampiri Itu Minta maaf Karena tadi Katanya sudah mendorong Anaknya Katanya gitu Mendorong Jadi seperti itu Tutup aja Tutup deh Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Terima kasih telah menonton